Persekutuan Pedang Sakti Jilid 24. Kalau dibilang terluka oleh semacam ilmu silat, otomatis yang dimaksudkan adalah salah satu jalan darah mereka tertotok, kata Kamli Ucu, atau dengan kata lain begitu jalan darahnya dibebaskan otomatis kesadaran mereka akan pulih kembali sebab jalan darah yang tertotok pasti berhubungan langsung dengan kerjanya otak yang membuat kesadaran menjadi kaku dan ingatannya kabur. Tapi, bila tidak memahami rahasianya, bagaimana mungkin kita dapat membebaskan mereka? Itu sih mudah saja, seru kakek Oh, biar ku periksa dulu, jalan darah manakah yang sudah tertotok, kemudian baru dirundingkan lebih jauh. Bagaimana Kerala Tiang melakukan pemeriksaan? Tanya Tio Men kembali. Aku akan menggunakan tenaga dalamku untuk mengerahkan hawa darah mereka, dengan kera demikian segera akan kutemukan jalan darah yang tersumbat. Sambari berkata dia segera mendekati Wee Tiong Hong dan duduk bersila di sisinya lalu dia tempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Pei Sing Hiat dan memejamkan matanya sambil menyalurkan hawa murni itu ke dalam tubuh Wee Tiong Hong. Semua orang yang hadir bersama-sama membelalakan matanya sambil mengawasi kakek Oh, siapapun tidak berbicara sehingga suasana di dalam gua itu benar-benar hening sekali. Tapi pada saat itulah tiba-tiba nampak bayangan manusia berkelebat dari pintu gua lalu kelihatan seorang jago pedang berpita hijau masuk dengan langkah tergesa-gesa. Begitu memberi hormat, dia segera melaporkan. Di bawah bukit telah muncul jejak musuh, agaknya mereka sedang bergerak menuju ke arah kita. Ada berapa orang tanya Liu Leng Teo. Masih kurang begitu jelas, tapi ada belasan lebih. Baik keluarlah dulu, tunggu mereka hingga tiba di depan gua sebelum dibicarakan lagi. Jago pedang berpita hijau itu segera memberi hormat dan segera mengundurkan diri dari situ. Toa Su Heng, kata Liu Leng Teo. Kemudian kau bersama Ma Kean To Heng dan aku keluar menghadapi musuh sedangkan saudara Tem serta adik Tio berdua berjaga-jaga di sini. Kam Liu Chu mendongakan kepalanya dan memperhatikan situasi sekejap, kemudian katanya. Kedatangan mereka terlalu cepat. Ji Sumo Ai, mari kita segera keluar untuk menyambut kedatangannya. Baru saja mereka bertiga keluar dari gua, tampaklah belasan sosok bayangan manusia secepat sambaran kilat telah meluncur datang dari bawah bukit sana. Di dalam waktu singkat mereka sudah makin mendekat, tapi apa yang terlihat kemudian kontan saja membuat Kam Liu Chu, Liu Leng P.O.O., serta Ma Kean To Jin menjadi tertegun. Ternyata orang yang berjalan di paling depan adalah seseorang yang memakai jubah perlente berpedang di pinggang dan berwajah semu emas, dia tak lain adalah Ban Kiam Hoa Chu. Sementara di belakangnya mengikuti tiga orang berbaju ringan yang menggembol pedang, semuanya mempunyai pita pedang berwarna kuning karena ketiga orang itu adalah tiga di antara empat daya yang kepercayaan Kiam Chu. Di bagian agak belakang mengikuti seorang sastrawan setengah umur yang mengenakan jubah berwarna hijau, dia menyoren pedang yang berpita hijau pula, orangnya nampak halus lembut dan gagah karena dia tak lain adalah congkoan pasukan pedang berpita hijau dari perkumpulan Ban Kiam Hoa Si sastrawan pemeluk pedang Buyung Siu adanya. Di belakangnya mengikuti pula delapan orang jago pedang berpita hijau, di tengah kegelapan malam dan hembusan angin gunung, pita-pita pedang mereka kelihatan berkibar-kibar sehingga menambah kegagahan rombongan tersebut. Kali ini rombongan tersebut muncul secara belak-belakan, tak seorang pun di antara yang mengenakan kain kerudung hitam. Begitu melihat kemunculan Ban Kiam Hoa Chu, Ma Kean Tojin segera memberi hormat seraya berseru. Hamba menjumpai Kiam Chu. Sedangkan ke-16 jago pedang berpita hijau lainnya serentak pula menurunkan pedang masing-masing dan mengikuti jejak Ma Kean Tojin, memberi hormat kepada ketuanya. Liu Leng Peo yang menyaksikan kejadian tersebut kontan saja berpikir kaget aduh celaka. Ban Kiam Hoa Chu muncul dengan langkah tegap dan lebar, dalam waktu singkat ia sudah muncul di hadapan mata. Setelah mengangguk sekejap ke arah Ma Kean Tojin, dia segera merangkap tangannya memberi hormat dan berkata sambil tertawa. Kam tai hiap, nona liu, rupanya kalian pun berada juga di sini. Tanda petik. Sewaktu berbicara, langkahnya sama sekali tidak berhenti, dengan tindakan lebar dia berjalan menuju ke depan ketiga orang itu. Ketika Liu Leng Peo mendengar dari nada. Pembicaraannya seakan-akan tidak terpengaruh oleh ilmu pembingung Sukma, kontan saja hatinya merasa keheranan maka sambil menyongsong kedatangannya dia pun berkata. Apakah Hoa Chu datang dari Selatok Sesia? Ia masih melanjutkan langkahnya menuju ke hadapan ketiga orang itu, agaknya tidak terlintas ingatan dalam benaknya untuk menghentikan perjalanannya itu. Dengan cepat Liu Leng Peo menghadang di hadapannya sambil membentak keras, Hoa Chu harap berhenti. Mau tak mau terpaksa Ban Kiam Hoa Chu harus menghentikan langkahnya, lalu sambil mengangkat kepala dia bertanya, ada urusan apa Nona Liu? Liu Leng Peo segera tersenyum lembut, sembari merabah gagang pedangnya dia berkata. Hoa Chu, setelah kau berhasil lolos dari bahaya, ada baiknya bila kau tuturkan dulu pengalamanmu selama ini, agar semua orang ikut mendengar pula. Hei, tampaknya Nona Liu seperti menaruh curiga terhadap Siaw Teh. Yee, apa boleh buat, keadaan yang memaksaku untuk berbuat demikan, Hoa Chu, setelah kau berhasil lolos dari bahaya, lebih baik bila kau tuturkan dulu kisah pengalamanmu hingga berhasil lolos dari bahaya kepada kami semua. Siaw Teh pulang bersama-sama mereka, masa ada orang yang mencatut diriku? Yee, aku tahu, palsu sih tidak mungkin palsu, tapi asli pun belum tentu benar. Nona Liu, apa maksudmu berkata begitu Ban Kiam Hoa Chu segera menegur dengan wajah tak senang hati? Liu Leng Peo segera tertawa cekikikan, haa 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 haa, mungkin Hoa Chu tak tahu, malahan buyung congkan serta kedelapan jago pedang itu pun baru saja melarikan diri dari sini? Nona Liu memang pandai bergurau, kapan sih aku telah berkunjung kemari seru buyung siu cepat? Ia berbicara dengan wajah bersungguh-sungguh, seakan-akan terhadap kejadian ik baru saja dialaminya itu sudah lupa sama sekali. Melihat perkataan itu diucapkan dengan bersungguh hati, Liu Leng Peo menjadi sangat keheranan, kembali dia bertanya. Buyung congkan, baru setengah jam berselang kau bertarung melawan Toa Suhengku masa secepat ini kau telah melupakannya. Buyung siu segera berkerut kening kemudis tertawa nyaring, ucapnya. Nona Liu, ucapanmu makin lama semakin aneh dan mengherankan, kapan si buyung siu pernah bertarung melawan saudara kam? Liu Leng Peo segera berpaling dan memandang sekejap ke arah kam Liu Chu, lalu katanya. Bila kau tak percaya silahkan bertanya sendiri kepada Toa Suhengku, malahan makan Toheng serta enam belas jago pedang berpita hijau anak buahmu pun ikut menyaksikan dari tepi arena. Agaknya kam Liu Chu juga telah melihat bahwa di balik peristiwa itu ada sesuatu ikhtak beres, dengan cepat sambungnya. Apa yang dikata Ji Sumuaiku memang benar. Tadi ada orang menyerbu kemari pada mulanya tiga orang, mereka terdiri dari Tian Kicu, Keng Hian dan Keng Siu Totiang dari Butong Pei, semuanya mengenakan kain kerudung hitam, akhirnya Keng Hian dan Keng Siu Totiang berhasil kami. Berdua bekuk hidup-hidup hanya Tian Kicu seorang yang berhasil melarikan diri. Dengan sorot metu, tajam tanpa berkedipan Kiam Huo Chu mengawasi wajah kam Liu Chu tanyanya. Bagaimana kemudian? Kemudian di bawah pimpinan Bu Yung Chong Kuan serta Hong Beng Tai Su dan Tuloko bertiga, mereka datang pula kemari dengan membawa serta dua puluhan jago pedang berpita hijau, di antara yang turut datang terdapat pula saudara W serta anak buah dari Huo Chu, Hek Bun Kun Nonap Chiu. Akhirnya hampir sebagian besar kawanan jago itu berhasil ditahan di sini, sementara Bu Yung Chong Kuan sendiri dengan membawa serta kedelapan orang jago pedangnya segera mengundurkan diri dari sini setelah mendengar bunyi sumpritan di kejauhan sana. Ketika mendengar keterangan tersebut, tiba-tiba saja Ban Kiam Huo Chu mendongahkan kepalanya lalu tertawa nyaring. Cepat-cepat Maku Antojin memberi hormat seraya berseru, harap Kiam Chu maklum, apa yang dikatakan Kam Tai Hiap semuanya merupakan kenyataan. Dengan sorot metu dingin Ban Kiam Huo Chu segera berpaling, lalu tegurnya ketus, Maku Antojin besar amatnya limu. Maku Antojin menjadi terkesiap dan buru-buru membungkukan badan memberi hormat. Hamba tidak berani. Kembali Ban Kiam Huo Chu tertawa dingin. Heeeh, 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 aku hendak bertanya kepadamu, semenjak kapan kau telah menjadi anggota perguruan Tian Set Bun. Maku Antojin semakin terperanjat, setengah ketakutan cepat-cepat dia berseru. Atas kemurahan Bati Kiam Chu hamba telah diberi jabatan sebagai congkoan pasukan pedang berpita hitam, bagaimana mungkin hamba berani berhati cabang? HMM, kau telah bersekongkol dengan orang-orang Tian Set Bun untuk menculik Witi Yong Hong, Khao Kiu Moai, Hong Beng Tai Su dan Chu Sem Sin sekalian, apakah perbuatan ini tidak menunjukkan bahwa hatimu telah bercabang? Maku Antojin ketakutan setengah mati, kembali dia berseru dengan suara gemetar. Harap Kiam Chu maklum, Wisao Hiap, Nona Khao, Hong Beng Tai Su serta Toa Ko sekalian telah kehilangan pikiran dan kesadarannya karena olah orang-orang tok sehsia. HMM, yang benar Witi Yong Hong sekalian sudah terpengaruh oleh ilmu sesat dari Tian Set Bun, kau anggap aku tidak tahu tukas Ban Kiam Huo Chu dengan sikap lebih garang. Sekalipun Maku Antojin merupakan jago kawakan yang sudah berpengalaman luas di dalam dutia persilatan, kali ini tak urung dibuat kaget dan tercengang juga oleh kejadian tersebut, cepat-cepat ia membungkukan badannya memberi hormat sembari berkata. Kiam Chu, telah terjadi kesalahpahaman pada dirimu, hamba benar-benar tidak berbobong, kalau tidak percaya, Panglima Sakti berlengan emaso lotiang dari Lem Hei. Bun serta Lakju Im Nona Tio dari Butong P bisa diminta sebagai saksi. Agaknya Ban Kiam Huo Chu sudah habis kesabarannya, tiba-tiba dia membentak. Kalau toh kau tidak mengkhianati diriku, mengapa tidak segerakah serahkan Witi Yong Hang sekalian sekarang juga? Soal ini, Maku Antojin segera menunjukkan sikap serba salah. Dengan wajah berubah menjadi amat serius, Liu Leng Peo segera berkata dengan suara rendah. Maku Antohing tak perlu berbicara lagi, semenjak terjatuh ke tangan orang-orang Tok Seh Siah, Huo Chu kalian sudah dipengaruhi jalan pikirannya oleh siluman Tua Kiyus yang layai Au. Masa hal ini pun tak dapat kau lihat? Lantas apa yang mestiku perbuat sekarang tanya Maku Antojin dengan perasaan terkesiap. Baru selesai dia berkata, Kakek Ou sudah melangkah keluar dari gua dengan tindakan lebar, dia memandang sekejap ke arah Ban Kiam Huo Chu sekalian, kemudian tanyanya. Bagaimana? Apakah Ban Kiam Huo Chu pun sudah terjadi suatu masalah tanda tanya kedatangan Loti yang memang tepat sekali? Kamli Uchi segera berseru. Kemungkinan besar mereka sudah terpengaruh oleh ilmu sesat dari Kiyus yang Peo. Kakek Ou segera manggut-manggut. Yee-aa, kemangkinan memang begitu, apa yang kalian bicarakan telah ku dengar seluruhnya. Apakah Loti yang berhasil menemukan di manakah letak luka yang mereka derita tanya Liu Leng Peo kemudian? Aku telah mencoba melakukan pemeriksaan dengan mengerahkan tenaga murniku, ku temukan jalan darah Nojuang Hiat di batok kepala saudara Cilikwi seperti mendapat sumbatan sehingga tak dapat berjalan lain. Selain itu tidak ku temukan luka di bagian lain. Sewaktu ku periksa mereka yang lain, ternyata keadaannya pun demikian juga. Menurut dugaanku, bisa jadi hal ini merupakan sejenis ilmu totokan yang melukai jalan darah penting di otak besar sehingga membuat kesadaran dan pikiran orang itu terpengaruh. Liu Leng Peo segera mencibirkan bibirnya sambil menengok ke arah Ban Kiam Hoocu sekalian lalu katanya pula. Lantas bagaimana dengan mereka? Apakah mereka pun dilukai oleh sejenis ilmu totokan yang istimewa? Kakek O segera menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, katanya. Aku rasa mungkin masih ada sejenis ilmu totokan yang lain lagi, kalau saudara Cilikwi sekalian sama sekali tak tahu menahu terhadap manusia dan persoalan yang sedang dihadapi, maka mereka justru memiliki kesadaran yang baik serta pikiran yang sangat terang. Dalam pada itu Ban Kiam Hoocu sudah habis kesabarannya tiba-tiba dia menegur, apakah kalian sudah selesai berunding? Hoocu, ucap Kamli Ucu kemudian dengan kening berkerut kencang apakah kau masih dapat mengingat? Kembali semua kejadian yang kau alami sebelum terperangkap di dalam selatok sesia. Heeh, heeh, tentu saja aku masih dapat mengingatnya semua, jawab Ban Kiam Hoocu sambil tertawa dingin. Kamli Ucu segera tertawa. Kalau begitu seharusnya Hoocu juga masih tahu bukan, jauh-jauh datang ke Bukit Kaolusan ini sebenarnya dengan maksud dan tujuan apa? Tentunya kau bukan datang ke sini hanya khusus untuk bermusuhan dengan pihak Tia Set Bun kami bukan? Dengan marah Ban Kiam Hoocu mendengus. HMM, memang benar, kami datang kemari untuk menyelamatkan Witi Yong Hang dari ancaman bahaya, tapi kenyataannya sekarang, Witi Yong Hang telah terjatuh kembali di tangan kalian. Sore tadi saudara Witi terjebak di dalam selatok sesia dan kini pikiran dan kesadarannya telah terpengaruh, kata Kamli Ucu. Tapi yang jelas Witi Yong Hang sudah berada di tangan kalian, siapa yang sudi percaya dengan perkataanmu itu? Berbicara sampai di situ tiba-tiba ia berpaling ke arah dua deret jago pedang berpita hijau yang berdiri di depan gua batu itu kemudian bentaknya dengan suara dalam. Maku Anto Jin telah mengkhianati perkumpulan, apakah kalian sebagai jago-jago pedang berpita hijau pun bermaksud mengkhianati pula diriku untuk bergabung dengan pihak Tia Set Bun. Hamba tidak berani sahut ke-16 jago pedang berpita hijau serentak sambil memberi hormat. Bagus sekali kata Ban Kiam Hoocu kemudian dengan wajah serius. Kalau memang kalian tidak berniat mengkhianati perkumpulan, sekarang bekuk dulu Maku Anto Jin. Liu Leng Peo yang mendengar perkataan itu segera berteriak keras-keras. Kalian jangan lupa dengan pesanku tadi, Kiam Chu kalian telah terpengaruh oleh ilmu sesat dari Siang Kiu Peo sehingga kehilangan pikiran dan kesadarannya. Kalian jangan mau percaya dengan perkataannya dengan begitu saja. Ke-16 orang jago pedang berpita hijau itu menjadi saling berpandangan muka setelah mendengar ucapan mana, sesungguhnya mereka memang sudah menaruh kecurigaan yang mendalam sekali terhadap Ban Kiam Hoocu, hanya untuk sesaat mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan. Melihat ke-16 jago pedang berpita hijau itu tidak turun tangan seperti apa yang diperintahkan, Ban Kiam Hoocu menjadi naik darah, segera bentaknya. Liu Leng Peo, orang lain mungkin takut dengan kalian orang-orang dari Tia Sek Bun, tapi Ban Kiam Hoocu belum temu takut dengan kalian. Di tengah bentakan itu dia mencabut pedangnya lalu sambil menuding ke depan serunya lantang. Kalian segera turun tangan dan bekuk orang ini lebih dulu. Suara gemerincingan nyaring berkumandang dari belakang tubuhnya diiringi tiga kali dentingan suara pedang, Jin Ki Moai, Kha Ohui Moai serta Lim Tian Moai ketiga orang dayangnya serentak meloloskan pedang. Dan menerjang maju ke depan, mereka segera menyerang Liu Leng Peo dengan dasyatnya. Tentu saja Liu Leng Peo tak akan berpeluk tangan belaka, pedangnya digetarkan menyongsong datangnya ancaman tersebut dalam waktu singkat terjadilah suatu pertarungan sengit di situ. Dalam pada itu Ban Kiam Hoocu menuding kembali dengan pedangnya sambil membentak. Bu Yung Chong Koan, kau boleh pimpin mereka untuk menyerbu ke dalam gua dan menolong orang, sedang tempat ini serahkan saja kepadaku untuk menghadapi. Sastrawan pemeluk pedang Bu Yung Siu segera meloloskan pedangnya dari sarung lalu sambil mengetarkan lengannya ia membentak, Saudara sekalian, ayo ikut aku. Dengan suatu gerakan cepat dia melejit ke tengah udara lalu menyerbu lebih dulu ke depan. Kedelapan jago pedang berpita hijau itu sering tak mengikut pula di belakangnya. Kamli Yucu yang melihat kejadian tersebut buru-buru berteriak pula dengan suara lantang. Titik dua. Maka Anto Heng, cepatkah suruh para jago pedang untuk menghalangi mereka. Sembari berseru dia lepaskan sebuah pukulan dasyat untuk menghadang jalan pergi si sastrawan pemeluk pedang kemudian bentaknya lagi keras-keras. Saudara Bu Yung, kalau kau tetap nekat untuk maju kemuka jangan salahkan bila aku syikam tidak akan sungkan-sungkan. Cahaya gerak berkelebat lewat tau-tau dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah pedang. Bu Yung Siu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, saudara Kamka sengaja menghalangi jalan pergi ku, ini berarti kau sengaja hendak mencari gara-gara dengan pihak ban kiam huacu kami. Sereet. Diiringi suara desingan tajam, ia sambut kedatangannya dengan sapuan tajam. Kamli Yucu segera mengangkat pedangnya untuk menangkis sementara tangan kirinya dengan sebuah sodokan jari langsung menotok tubuh si sastrawan pemeluk pedang. Dengan berkobarnya pertarungan antara kedua orang itu, delapan orang jago pedang berpita hijau yang berada di belakang sastrawan pemeluk pedang itu sering tak menyebarkan diri dan melalui sisi kedua orang yang sedang bertarung itu, mereka menyerbu ke dalam gua. Menghadapi situasi seperti ini, terpaksa Makanto Jin harus mengulapkan tangannya sembari berseru. Saudara sekalian, mari kita hadang jalan pergi mereka, tapi jangan sampai melukai mereka. Berada dalam situasi yang amat rumit dan kacau ini terpaksa ke enam belas jago pedang. Berpita hijau itu harus turun tangan untuk menghadang jalan pergi rekan-rekannya lebih dulu. Enam belas orang harus menghadapi delapan orang, ini berarti dua lawan satu untuk menghalangi jalan pergi mereka saja, tentu bukan suatu masalah yang sulit. Di hari-hari biasa, para jago pedang berpita hijau itu selalu berkumpul bersama sampai di manakah taraf kepandayan silat yang mereka miliki boleh dibilang satu sama lainnya mengetahui dengan jelas. Tapi keadaan saat ini jauh berbeda, berada dalam keadaan kesadaran dan pikiran yang terpengaruh ternyata kedelapan orang itu jauh lebih berani dan dekat. Otomatis ilmu silat yang dimiliki orang-orang itu pun menjadi berapa kali lipat lebih tangguh, biarpun ada dua orang menghadapi satu lawan hampir saja mereka tak mampu mengendalikan diri. Di pahak lain, Liu Leng Peo yang mesti mengbadapi tiga orang dayang kepercayaan dari Ban Kiam Hue kelihatan payah sekali apalagi dia sebagai kunsu dalam pertempuran malam ini, di samping harus melayani pertarungan, ia pun tak dapat mengesampingkan situasi dari pihak lain. Maka sambil mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghadapi lawan, dia pun mesti mengalihkan sorot matanya untuk memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu. Tiba-tiba serunya kepada kakek Au dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara. Au Lotiang, untuk membekuk musuh tangkaplah pentolanya lebih dulu. Malam ini kau harus berusaha membekuk Ban Kiam Hue Cu lebih dulu sebelum membereskan yang lain. Di bawah serangan gencar dari ketiga orang musuhnya, hampir saja Liu Leng Peo menderita luka di ujung senjata lawan setelah dua kali menjumpai mara bahaya di saat ia sedang mengungkapkan beberapa patah kata. Di pihak lain, Ban Kiam Hue Cu telah memanfaatkan kesempatan dikala masing-masing pihak sedang bertarung sengit. Tiba-tiba dia menjejakan kakinya ke atas tanah, kemudian seperti seekor burung Raja Wali sedang menerkam kelinci, tubuhnya langsung menerjang masuk ke dalam gua. Baru saja dia menggerakkan tubuhnya, kakek Au melejit pula ke tengah udara dengan gerakan tubuh yang jauh lebih cepat, tangannya langsung menyambar ke muka dan secepat kilat mencengkeram lengan kanan Ban Kiam Hue Cu. Berada di tengah udara dia tertawa terbahak-bahak, begitu tiba di permukaan tanah, sambil mengangkat tinggi tubuh Ban Kiam Hue Cu, bentaknya lantang. Semua berhenti, Kiam Cu kalian sudah menjadi tawananku, apakah kalian tidak segera melepaskan senjata? Baru saja ia selesai membentak, terdengar Ban Kiam Hue Cu telah berkata dengan suara rendah. Percuma, kesadaran serta pikiran mereka sudah terpengaruh, mereka tak akan menuruti perkataanmu. Kam Liu Cu serta Liu Leng Peo sama sekali tidak menyangka kalau kakek Au bakal turun tangan sedemikian cepatnya, bahkan dalam waktu singkat telah berhasil membekuk Ban Kiam Hue Cu. Ketika mendengar suara bentakan itu otomatis mereka pun menghentikan serangannya dengan cepat. Sementara itu Chong Kean pasukan pedang berpita hijau Bu Yung Siu beserta ketiga orang Dayang Ban Kiam Hue Cu sama sekali tidak menggubris terhadap bentakan dari kakek Au itu, malahan terhadap peristiwa di bekutnya Kiam Cu mereka pun seolah-olah tidak melihat. Menggunakan kesempatan di saat kedua orang lawannya menarik diri, tiba-tiba saja mereka melancarkan serangannya lebih hebat dan lebih bencar. Tindakan tersebut tentu saja jauh di luar dugaan kedua orang itu, Kam Liu Cu yang bertarung melawan Bu Yung Siu segera menggerakkan tubuhnya menghindarkan diri ke samping, sementara tangan kirinya diayunkan ke depan melepaskan sebuah bacokan kilat. Liu Leng Peo sendiri, meski ilmu silatnya terhitung cukup lihai namun lawannya justru merupakan tiga orang Dayang Kepercayaan dari Ban Kiam Hue Cu, dari pita kuning yang menghiasi ujung pedang mereka bertiga, dapat diketahui bahwa ketiga orang itu memiliki ilmu pedang yang amat sempurna. Sejak Liu Leng Peo harus menghadapi tiga orang lawannya seorang diri, ia sudah merasa amat kepayahan di dalam anggapannya setelah Kiam Cu mereka tertawan, otomatis ketiga orang Dayang itu pun akan bersama-sama menghentikan serangannya. Siapa tahu walaupun dia sudah menarik diri, ketiga orang Dayang itu justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangannya dengan lebih sengit. Kontan saja nona itu menjadi terperanjat dan tergopoh-gopoh mengayunkan pedangnya untuk melindungi badan, biar begitu tubuhnya toh terdesak mundur juga sejauh tiga langkah sebelum benar-benar berhasil lolos dari ancaman lawan. Semua peristiwa ini boleh dibilang berlangsung dalam waktu yang amat singkat. Tiba-tiba dari bawah bukit sana berkumandang datang suara sumpritan yang dibunyikan keras-keras. Waktu itu, kebetulan sekali Kam Liu Chu sedang menyelingap ke samping untuk menghindarkan diri, Bu Yung Su sama sekali tak menyerang lebih lanjut, tiba-tiba saja dia membalikan badan lalu kabur ke bawah bukit. Kebetulan sekali pada saat itu pun, Liu Leng Peo sedang terdesak mundur ke belakang, ketiga orang Dayang itu sering tak membalikan pula tubuhnya dan lari menuruni bukit. Delapan jago pedang berpita hijau pun tidak mau ketinggalan, masing-masing mencari jalan untuk kabur ke bawah bukit dengan kecepatan bagaikan hembusan angin. Biarpun hanya suara sempritan biasa, namun nyatanya dapat membuat mereka begitu menurut dan segera mengundurkan diri tanpa memperdulikan lagi nasib dari Ban Kiam Huo Chu. Padahal waktu itu tubuh Ban Kiam Huo Chu yang diangkat tinggi-tinggi oleh kakek OU belum lagi diturunkan, namun orang-orang tersebut sudah kabur semua. Dalam waktu singkat Kam Li Ucu, Liu Leng Peo serta Mak Anto Jin dibikin tertegun. Sampai termangu-mangu oleh perubahan situasi yang sama sekali tak terduga ini. Tiba-tiba Ban Kiam Huo Chu menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil berseru. Hei kakek, semua orang toh sudah pergi, mengapa kau belum juga menurunkan aku? Kakek OU segera menurunkan tubuhnya ke atas tanah, namun masih tetap mencengkeram lengan kanannya, baru saja tangan kirinya hendak melakukan totokan, mendadak terdengar Ban Kiam Huo Chu berseru lagi dengan cepat. Cepat lepaskan aku. Huo Chu, agaknya kesadaran serta pikiranmu sama sekali tak terpengaruh. Tentu saja pikiran dan kesadaranku sama sekali tidak terpengaruh, sahut Ban Kiam Huo Chu cepat. Kalau toh pikiran dan kesadaran tidak terpengaruh, mengapa kau malahan memimpin para jago untuk melakukan penyergapan terhadap kami? Aku dipaksa orang untuk berbuat demikian. Siapa yang memaksamu berbuat demikian desak kakek OU lebih lanjut. Liu Leng Peo yang mengawasi Ban Kiam Huo Chu sejak tadi baru saja akan berbicara ketika Makaan Tojin telah berseru dengan suara yang menyeramkan. Kau bukan Kiam Chu. Bukankah Ban Kiam Huo Chu yang kalian jumpai adalah selembar topeng kulit manusia ini? Bila topengnya dilepas, siapakah it dapat mengenali wajahnya? Sebenarnya siapakah kau tanya kakek OU segera tiba-tiba Ban Kiam Huo Chu merobek kulit topeng manusia yang menutupi wajahnya, lalu menjawab. Siapapun yang kalian inginkan anggap saja aku sebagai yang diinginkan. Begitu topeng kulit manusia itu derobek, yang muncul adalah selembar wajah seorang nona yang cantik namun sepasang matanya basah oleh air mata. Kiam Huo Chu menjadi tertegun setelah menyaksikan wajah nona itu, serunya tanpa terasa. Masa kau? Ternyata selain Kiam Huo Chu, tak seorang pun di antara mereka yang hadir pernah bertemu dengan nona itu. Cepat-cepat Liu Leng Peo mengalihkan sorot matanya ke wajah Kiam Huo Chu, kemudian tanyanya keheranan. Toa Suheng, kau kenal dengannya? Rasanya tiada perempuan di dunia ini ik tidak cemburuan, termasuk juga Liu Leng Peo sekarang. Kiam Liu Chu segera tertawa terbahak-bahak, haaa, 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 dia adalah Tok Shisya Chu. Begitu mendengar nama Tok Shisya Chu semua orang menjadi tertegun dan berdiri dengan wajah melongo. Ternyata sewaktu Kiam Liu Chu sedang menyaru sebagai lansimhu tempoh hari, dia pernah bersuah dengan Liong Hyang Kun di dalam selat Tok Shisya, otomatis dia pun dapat mengenali wajahnya. Tiba-tiba sekilas senyuman berseri menghiasi wajah Liu Leng Peo. Akhirnya jerih payah mereka semalaman membuahkan hasil yang tak terduga. Bukankah demikian? Tok Shisya Chu sesungguhnya adalah orang yang diperankan oleh putri kesayangan Liong Chaitian. Setelah kini mereka dapat membekuknya, bukankah banyak persoalan yang akan menjadi beres dengan sendirinya? Sementara itu Liong Hyang Kun telah menundukkan kepalanya rendah-rendah, lalu sambil menggelengkan katanya, Aku bukan Tok Shisya Chu. Kam Liu Chu yang mendengar perkataan itu segera tertawa. Mungkin orang lain tidak tahu kalau Nona adalah jelmaan dari Tok Shisya Chu, tapi kami sudah mengetahui hal ini secara pasti. Apa gunanya Nona menyangkal? Liong Hyang Kun segera mengangkat wajahnya dan berkata, Aku benar-benar bukan Tok Shisya Chu seperti halnya Ban Kiam Hwa Chu. Siapa yang mengenakan dandanan tersebut maka dialah yang menjadi Tok Shisya Chu. Sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, Kakek Au segera berkata, Kalau kau bukan Tok Shisya Chu, lantas siapakah Tok Shisya Chu itu? Telah ku katakan sejak tadi, aku datang kemari karena dipaksa orang lain, tapi boleh juga dibilang atas kemauanku sendiri, HMM. Seandainya aku bukan merelakan diri dibekuk sejak tadi kau sudah keracunan. Mendengar itu, Kakek Au tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Nona Liong, aku tidak takut ataupun keder dengan racun yang kau gunakan, Bukan hanya aku situa semua orang yang berada di sini pun tidak takut terhadap serangan racun, Kalau tak percaya silahkan untuk mencobanya. Sementara itu Liu Leng Teo telah berkata pula pelan-pelan. Sekalipun dalam hatimu masih tersimpan rahasia lain, Apa gunanya ku beritahukan hal ini kepada Musahut Liong Hyang Kun dengan kepala tertunduk? Katakan saja, siapa tahu hal ini menguntungkan semua pihak? Liong Hyang Kun menggelengkan kepalanya berulang kali, mendadak dia mendengarkan. Kepalanya lalu dengan sorot metu yang penuh permohonan ia bertanya. Mana Witi Yong Hong? Apakah dia pun kehilangan pikiran serta kesadarannya? Bukankah ia sudah kalian bekuk sejak tadi? Bolehkah ku tengok sebentar dirinya? Tanda petik. Satu ingatan segera melintas dalam besak Liu Leng Poo, sahutnya segera. Saudara Wi berada di sini, boleh saja bila kau ingin menjemuknya tapi ada syaratnya, Yaitu kau harus menjawab tiga buah pertanyaan yang kuajukan. Baik bila ingin bertanya, ajukanlah pertanyaanmu itu, Liu Leng Poo kembali tertawa. Lebih baik kau pergi menengoknya lebih dulu, kemudian baru menjawab pertanyaan yang kuajukan. Baik Kakek OU maupun Kamli Ucu, kedua orang itu tahu bahwa tindakan yang dilakukan Liu Leng Poo ini pasti mengandung arti yang mendalam, karena itu tidak seorang pun di antara mereka yang berbicara. Liu Leng Poo segera mengajak Liong Hyang Kun masuk ke dalam gua, sementara yang lain mengikuti. Di belakangnya, Maka Anto Jin sendiri berpesan dulu kepada ke-16 orang jago pedang berpita hijau agar menjaga di luar gua, kemudian dia baru menyusul ke dalam. Liong Hyang Kun berjalan mengikuti di belakang Liu Leng Poo, begitu masuk ke dalam gua dan menyaksikan Witi Yong Hang dengan metu, terpejam rapat-rapat setengah merabah di atas dinding batu, mendadak ia menggerakkan tubuh dan menerjang maju ke hadapannya. Dengan suatu gerakan cepat dia mengeluarkan sebutir pil berwarna putih dari sakunya dan langsung dijejalkan ke dalam mulutnya. Semenjak tadi Lak Jiu Im Eng Tio Men telah berjaga-jaga di samping Witi Yong Hang dia melihat dengan jelas bagaimana Liong Hyang Kun mengeluarkan pil berwarna putih itu dan siap dijejalkan ke dalam mulutnya. Tapi belum sempat menghadangi perbuatan Nona itu, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu pil berwarna putih itu sudah berpindah ke tangan Liu Leng Poo, malah ujarnya sambil tertawa ringan. Nona Liong, obat apa sih ini? Ketika pil berwarna putih itu kena dirampas oleh Liu Leng Poo, Liong Hyang Kun segera merasakan pipinya menjadi semu merah karena jengah, cepat-cepat dia berseru. Pil itu merupakan obat penawar racun cepat berikan kepadanya. Siapa kau bentak Lak Jiu Im Eng Tio Men sambil merabah gagang pedangnya, siapa yang percaya obat apa yang akan kau berikan kepada Ngo Hwi? Lagi-lagi seorang pencemburu. Dasar perempuan, agaknya rasa cemburu memang tak bisa terlepas dari watak kaum wanita. Liong Hyang Kun menjadi sangat gelisah kepada Liu Leng Poo serunya. Tapi pil ini benar-benar adalah pil penawar racun, dengan, dengan mempertaruhkan selembar jiwaku aku baru berhasil mendapatkan sebutir pil pemunah itu, ku mohon kepadamu cepatlah berikan kepadanya. Tahukah kau apa sebabnya saudara WI bisa kehilangan pikiran serta kesadarannya? Tanya Kamli Ucu. Ya aku tahu. Dia terluka oleh semacam ilmu totokan yang khusus, dan cuma pil penawar racun ini yang bisa menyelamatkan dirinya. Kamli Ucu memandang sekejap ke arah Liu Leng Poo, kemudian katanya. Tampaknya apa yang dia katakan memang tidak bohong, Ji Sumo Ai, aku rasa lebih baik biar saudara WI menelan pil penawar itu. Liu Leng Poo termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya sambil menggeleng, tidak bisa aku khawatir dibalik pil tersebut masih terselip rencana busuk lainnya. Aku berani bersumpah, pil ini merupakan pil penawar racun yang sebenarnya seru Liong Hyang Kun. Liu Leng Poo mengambil pil tersebut dari tangan Liong Hyang Kun, kemudian sambil berpaling ke arah Kamli Ucu, katanya. Toa Suheng, aku rasa lebih baik kita mencari orang lain sebagai bahan percobaan, Kamli Ucu segera manggut-manggut tanda setuju. Jangan dengan perasaan gelisah Liong Hyang Kun segera berteriak keras, aku hanya mempunyai sebutir pil penawar racun itu dan aku datang khusus untuk menolong WI Siow Hiap, kau tahu, termasuk ayahku sendiri juga sudah terkena serangan gelap mereka. Tiba-tiba ia menutup mulut dan tidak melanjutkan kembali perkataannya, tapi siapapun dapat mendengar bahwa ayahnya justru sudah terkena serangan gelap itu, dan kemungkinan besar membutuhkan pula pil penawar racun itu. Andai kata perkataan ini sampai terdengar oleh Liong Chaitian, niscaya akan muntah darah segar saking mendongkolnya. Tapi biarpun Nona Liong gelisah juga tak ada gunanya, sebab Liu Leng Peo telah menjejalkan pil pemunah racun itu ke dalam mulut seorang jago pedang berpita hijau yang berada di samping Witi Yong Hong. Setelah melalui perdebatan yang sengit, kini suasana dalam gua menjadi tenang kembali, sorot metu semua orang bersama-sama dialihkan ke wajah si jago pedang berpita hijau itu. Dengan suatu gerakan cepat Kamli Ucu menepuk bebas jalan darah si jago pedang berpita hijau yang tertotok itu. Tampak jago pedang itu gemetar keras sambil berkelojotan, tiba-tiba badannya roboh terjengkang ke atas tanah sambil memuntah cairan kental berwarna hitam, lalu sejenak. Kemudian jiwanya sudah melayang meninggalkan raganya. Perubahan yang dramatis ini seketika menggetarkan sekujur badan Liong Hyang Kun, tiba-tiba saja ia menjerit lengking. Lakjiu Im Eng Tiomen yang menyaksikan adegan tersebut segera berkerut kening pula. Tiba-tiba dia mengayunkan tangannya menampar wajah Liong Hyang Kun sambil lumpatnya. Budak busuk, rupanya kau berniat hendak meracuninya sampai mati. Liong Hyang Kun yang waktu itu masih dicekam perasaan kaget dan ngeri tentu saja tak dapat menghindarkan diri, blook tamparan itu bersarang telak di atas wajahnya. Tapi tamparan tersebut justru membuatnya mendusin dari impian, sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dia menangis terseduh sambil keluhnya. Demi menyelamatkan selembar jiwanya aku telah berusaha keras untuk mencuri sebutir pil penawar racun itu, aku bukan datang kemari dengan niat mencelakai jiwanya. Terdorong rasa cemburu dan marah Lakjiu Inseng Tiomen segera mencabut keluar pedangnya seraya membentak. Budak busuk, kau masih menyangkal kalau kedatanganmu bukan bermaksud mencelakainya kau. Tanda petik. Pada saat itulah mendadak dari luar gua berkumandang datang suara tertawa yang sangat menyeramkan. Suara itu seperti mengambang di tengah udara, bagaikan sambaran petir cepatnya melintas lewat di angkasa. Dengan air muka berubah hebat, Kamliucu segera membentak keras-keras. Siapa di situ? Orang itu sudah melarikan diri, kata kakek ou dengan gusar, bajingan keparat, begitu berani dia menyembunyikan diri di luar gua sambil menyadap pembicaraan kita. Dalam pada itu Liong Hyang Kun telah menangis terseduh-seduh dengan air metu bercucuran membasai wajahnya. Dia berkata, tak kusangka selain usahaku menolong wisau hiap tidak berhasil, sebaliknya aku justru mencelakai pula ayahku sendiri. Lakjiu Im Eng Tiomen tidak menjadi berubah sikap setelah menyaksikan kejadian itu, dengan pedang masih ditempelkan di atas dada Liong Hyang Kun, bentaknya ketus. Sejak kapan sih kau berniat baik? Ayo jawab, sesungguhnya dengan kera keji apakah kalian telah mencelakai begitu banyak orang? Kalau ingin membunuh, bunuhlah aku segera seru Liong Hyang Kun sambil menangis, dalam kenyataan aku telah mencuri obat penawar racun itu dengan menyerempet bahaya, kalau toh kalian tidak percaya yaa sudahlah, bagaimanapun juga aku memang sudah tak ingin hidup lagi. Begitu selesai berkata, ia segera membusungkan dadanya dan benar-benar menapaki ujung pedang dari Lakjiu Im Eng Tiomen itu dengan badan sendiri. Liu Leng Poo agaknya berpendapat lain, dari pembicaraan gadis itu secara lamat-lamat dia telah menduga bahwa di balik peristiwa itu mungkin terdapat rahasia lain, karena itu cepat-cepat serunya kepada Tio Men. Adik dari keluarga Tio, tarik dulu pedangmu, aku percaya pada Liong memang mempunyai maksud tujuan yang baik. Kemudian sambil berpaling lagi ke arah Liong Hyang Kun, kembali dia berkata, Walaupun obat penawar racun yang Nona bawa telah ditipu orang serta berubah menjadi racun, namun aku dapat melihat bahwa Nona benar-benar berniat menolong saudarawi. Nah, sebagaimana perjanjian kita tadi, asal kau bersedia menjawab tiga buah pertanyaanku. Aku tetap akan membebaskan kau pergi dari sini. Sekalipun kalian membebaskan aku, toh aku pun tak bisa pulang lagi, apa yang ingin kau tanyakan segeralah diajukan, seru Liong Hyang Kun dengan air mata bercucuran. Nona adalah putri Liong Chaitian, juga merupakan Tok Seh Siacu, masa ada orang yang dapat menyusahkan dirimu. Ayahku yang menyuruh aku berperan sebagai Tok Seh Siacu, dulu memang demikian tapi sekarang tidak lagi. Lantas siapa yang memegang peranan itu tanya Liuleng P.O. lebih jauh. Liong Hyang Kun kelihatan agak ragu, dia menggigit bibirnya kencang-kencang, agaknya ada suatu hal yang sulit baginya untuk diutarakan keluar. Tapi selang berapa saat kemudian agaknya Nona itu telah mengambil keputusan, sambil mengangkat kepala katanya. Tempat ini merupakan Selatok Seh Siabaru, dibangun ayah secara rahasia sejak 10 tahun berselang, selama ini aku hanya pernah mendengar ayah menyinggung soal itu, namun belum pernah datang mengunjunginya. Baru hari ini ayah mengajakku datang kemari, dan saat itu pula aku baru tahu kalau Selatok Seh Siabaru ini dipimpin oleh Nyonya Siacu yang muda lagi cantik. Semua orang sudah tahu kalau Tok Seh Siacu adalah Liong Hyang Kun, sedangkan Liong Hyang Kun adalah seorang gadis, sudah barang tentu tak mungkin mempunyai Nyonya, tapi kini ternyata muncul seorang Nyonya Siacu. Setelah mendengar perkataan dari Liong Hyang Kun ini, semua orang baru tahu, ternyata Tok Seh Siah yang baru ini merupakan tempat Liong Chaitian menyembunyikan istri barunya. Tiba-tiba muncul perasaan benci dan gusar di wajah Liong Hyang Kun. Katanya tiba-tiba dengan perasaan benci. Perempuan itu telah menggunakan kecantikan wajahnya untuk memikat ayahku, apakah dia adalah anggota perguruan dari Kius yang loyau tanya Liuleng Teo. Entahlah, ketika aku datang ke sana dengan peranan sebagai Tok Seh Siacu hari ini, siluman perempuan itu telah memancingku memasuki sebuah ruangan rahaisa, dia memerintahkanku untuk melepaskan dendanan Tok Seh Siacu tersebut. Mula-mula aku tak mau, ketika kemudian dia memberitahukan kepadaku bahwa ayah sudah terkena racun kejunya, terpaksa aku pun menyerahkan dendanan Tok Seh Siacu tersebut kepadanya, karena dengan begitu nyawa kami ayah dan anak baru bisa diselamatkan, terdesak dalam keadaan tak berdaya, terpaksa aku pun serahkan topeng serta pakaian tersebut kepadanya. Apakah waktu itu dia tidak menyusahkan dirimu tanya Liuleng Teo kemudian? Tidak, dia hanya mengurungku di dalam sebuah ruangan batu serta melarangku keluar. Ia tidak mengijankan aku berjumpa dengan ayah, hingga menjelang malam tadi dia mengundangku menghadap dan memerintahkan aku memakai topeng serta pakaian dari Ban Kiam Huo Chu itu untuk berperan sebagai Ban Kiam Huo Chu. Tahukah Nona bagaimana keadaan Kiam Chu tanya Maka Anto Jin dengan perasaan cemas? Aku tidak waktu itu, aku hanya mendengar dia berkata bahwa ada sekelompok manusia yang telah ditotok di bagian jalan darahnya oleh ilmu Chiang Leong Chi sehingga pikiran dan kesadarannya terganggu. Dia menitahkan kepadaku untuk memimpin mereka menghadapi orang-orang Tianset Bun. Dia pun memberitahukan kepadaku bahwa ada sekelompok orang, termasuk Wisyao Hiap telah ditahan oleh pihak Tianset Bun. Lantas obat penawar racun itu kau peroleh dari mana? Pada saat itulah tiba-tiba ada orang yang datang melaporkan tentang perkembangan situasi terakhir. Ketika mendengar laporan tersebut tergesa-gesa dia pergi dari sana, aku pun lantas berpikir, ayah yang terkena racun kejinya harus ditolong, siapa tahu kalau di dalam kamar itu terdapat obat penawar racunnya. Dalam pencarian yang dilakukan dengan tergesa-gesa ini aku berhasil menjumpai sebuah botol dengan label yang bertuliskan obat penawar racun dari Chiang Leong Chi. Teringat bahwa Wisyao Hiap memang terluka oleh ilmu totokan Chiang Leong Chi, maka obat itu pun kucuri. Ketika berbicara sampai di sini, sepasang pipinya berubah menjadi semu marah. Liu Leng Peo memandang sekejap ke arah Kamli Ucu, kemudian ujarnya. Kalau didengar dari keterangan nona ini, tampaknya dewasa ini seluruh selatok sehsia telah dikuasahi oleh kius yang poposi siluman tua itu. Kakek O menggaruk-garuk kepalanya sambil berkata pula, entah kepandaian silat macam apakah Chiang Leong Chi itu? A-a-a-i-i. Seandainya majikan kami berada di sini, kemungkinan besar dia dapat mencarikan kera pertolongan yang tepat. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang dari luar gua, disusul kemudian terdengar suara sahutan seseorang yang merdu bergema tiba. Hei, aku yang datang kalian cepat menyingkir dengan perasaan terkejut. Kakek O segera berseru, ah-ah, nona kami datang. Tampak sesosok bayangan manusia yang kecil mungil menyelingap masuk dengan cepat. Orang itu bukan lain adalah So Siow Hwi, begitu masuk ke dalam gua, sambil memegangi dadanya dia berdiri dengan napas tersengal. Melihat keadaan dari So Siow Hwi, dengan perasaan terkejut kakek O segera berseru, nona, mengapa kau? So Siow Hwi segera menenangkan hatinya sambil membereskan rambutnya yang kusut, kemudian katanya sambil tertawa. Aku tidak apa-apa, hanya kelelahan karena harus berlari kencang. Apabila dilihat dari caranya berbicara maupun tindak tanduknya, Liu Leng Peo merasa nona ini sehat dan segar bugar, namun berhubung nona tersebut baru datang dari selatok sehsia, tak urung timbul juga perasaan was-was di dalam hatinya, pelan-pelan dia maju menghampirinya lalu berkata, adik dari keluarga So, duduklah dulu untuk beristirahat. Tidak usah, aku sudah merasa agak baikan, sahut So Siow Hwi dengan cepat. Dengan metu, terbelalak lebar-lebar cepat-cepat kakek Au bertanya lagi. Nona, bagaimana caramu melarikan diri dari pengawasan mereka? Empek Au, bukannya kau tidak tahu, ayahku sudah mengajarkan ilmu memindahkan jalan darah kepadaku? Bagaimana mungkin mereka dapat menotok jalan darahku? Sore tadi kami terjebak di dalam perangkap mereka. Ketika kulihat We Siow Hiap tertawan maka aku pun sengaja membiarkan diriku ikut tertawan juga. Mula-mula aku bermaksud menunggu kesempatan untuk membebaskan jalan darah We Siow Hiap yang tertotok, siapa tahu mereka telah menyekapku ke dalam sebuah ruangan batu yang berbeda, maka secara diam-diam aku pun melarikan diri dari sana. Liu Leng Peo merasa penuturan Nona itu terlalu ringkas dan sederhana, maka tak tahan dia segera bertanya lagi. Apakah tidak ada yang mengejar dirimu? Ruangan batu tersebut dilengkapi dengan alat rahasia, di dalam anggapan mereka orang yang sudah dikurung dalam ruangan tersebut tak nanti bisa meloloskan diri, oleh sebab itu mereka pun tidak menempatkan penjaga di sekitarnya. Siapa tahu semua alat rahasia yang mereka gunakan merupakan alat rahasia yang berhasil dicurinya dari lamhe kami, dengan sendirinya dengan mudah dan leluasa. Kau berhasil melarikan diri, hanya saja sepanjang jalan mesti lari terus, aku jadi kehabisan nafas dan kelelahan. Jadi kau mengenali betul semua alat rahasia yang mereka gunakan tanya Liu Leng Peo. Sekalipun mereka lakukan juga pelbagai perubahan di sana-sini, tapi yang ku ketahui mencapai 6-70 persen. Itu sudah lebih dari cukup, sayang sekali begini banyak orang-orang kita yang berada dalam keadaan tidak sadar. Kalau tidak, kita bisa secara langsung menyerbu ke sarang mereka. Aku rasa kita cukup meninggalkan sebagian kekuatan untuk berjaga-jaga di tempat ini, aku memang ingin sekali bertarung melawan Kiyo Siang Peo tersebut seru kakek ou. Agaknya selatok sehsiap baru ini dipimpin oleh anak buahnya, Kiyo Siang Peo pribadi belum tentu berada di sini. Ucap Kamli Ucu pula dengan cepat. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tiba-tiba dari mulut gua terdengar suara mencicit yang tinggi melengking dan pelan bergema tiba, menyusul kemudian tampak sesosok bayangan manusia menyelingap masuk dengan kecepatan bagaikan hembusan angin. Orang itu muncul tanpa menimbulkan sedikit suara pun dan nyatanya berhasil mengelabui ke enam belas orang jago pedang berpita hijau yang berjaga-jaga di luar gua. Liu Leng Peo segera merasakan sesuatu, tiba-tiba dia membalikan badan seraya membentak. Hei, siapa yang berani menyelunduk masuk sedalam gua? Sambil berkata dia mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah bacokan kilat ke arah orang itu. Cepat-cepat Kamli Ucu berseru keras, Jisumo Ai, jangan bertindak gegabah belaam. Benturan keras bergema memecahkan keheningan. Angin pukulan yang bersarang di atas batuan cadas itu mengakibatkan hancuran batu berterbangan keempat penjuru. Dengan suatu gerakan yang sangat ringan orang itu menyelingap ke samping lalu menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru diiringi suara tertawa rendah. Liu Li Hiap, jangan menyerang dulu, aku adalah Tio Hing. Sekarang semua orang baru dapat melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah seorang kakek berbaju abu-abu yang berkepala botak, dagu lancip, metel besar serta kumis tipis. Mukanya kelihatan aneh sekali, dia tak lain adalah si tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing. Liu Leng Peo tidak kenal orang tersebut tapi mengingat orang itu bisa mengelabui ke enam belas orang jago pedang berpita hijau yang berjaga di luar gua, ia sadar bahwa orang ini bukan manusia sembarasgan. Maka dengan suara dingin segera bentaknya, siapakah Anda? Kamli Yucu yang berada di sampingnya cepat-cepat menjelaskan. Jisumu Ai. Dia adalah si tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing. Kemudian sambil menjurah katanya pula. Di tengah malam buta begini saudara Tio datang berkunjung, sesungguhnya ada urusan apa? Si tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing memutar sepasang biji matanya yang kecil lalu tertawa paksa berulang kali. Yee aa, ya, aku mendapat perintah dari majikanku untuk datang mengirim obat kepada kalian. Dengan perkataan tersebut berarti Tong Hu Jin telah mendapat tahu bahwa orang-orang di sini telah menderita luka sehingga kehilangan pikiran dan kesadarannya, karena itu dia pun memerintahkan orang untuk mengantar obat racun kemari. Lantas siapakah Tong Hu Jin yang sebenarnya? Dari manakah asalnya? Tampaknya tiada persoalan apapun yang dapat mengelabuhinya. Sementara itu si tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing telah merogoh ke dalam sakunya serta mengeluarkan sebuah botol kecil lalu katanya lagi sambil tertawa paksa. Berhubung di sepanjang jalan harus menghadapi pelbagai rintangan, maka akibatnya aku telah datang terlambat. Sambil berkata dia serahkan botol obat itu kehadapan Kam Li Ucu. Li Yong Hiang Kun yang berdiri di samping, dalam sekilas pandangan saja telah melihat bentuk botol itu dengan jelas, tiba-tiba paras mukanya berubah hebat, serunya dengan gelisah. Kam Tai Hiap, isi botol itu bukan obat penawar racun, melainkan bubuk pembingung sukma milik ayahku. Sementara Kam Li Ucu masih tertegun setelah mendengar perkataan tersebut, si tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing telah manggut-manggut seraya berkata, Benar, benar, perkataan Nona ini memang benar, isi botol tersebut memang bubuk pembingung sukma dari si Raja Langit bertangan ke Jiliong Chaitian, ehm, ehm, aku mendapat perintah dari majikan dan baru saja masuk ke dalam untuk mengambilnya. Yang dimaksudkan sebagai baru saja masuk ke dalam untuk mengambilnya jelas berarti obat tersebut baru saja berhasil dicurinya. Tapi apa gunanya kau mencuri bubuk pembingung sukma itu tanya Liong Hiang Kun. Sambil mengangkat bahunya si tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing menyahut seraya tertawa. Besar sekali manfaatnya. Menurut majikanku, Wee Siow Hiap sekalian telah kehilangan pikiran serta kesadarannya karena jalan darah di otaknya tertotok oleh ilmu jari Chiang Leong Chi sehingga siapa musuh siapa teman tidak diketahui, dia hanya menuruti perintahnya dari seseorang atau semacam tanda rahasia. Begitu jalan darahnya dibebaskan mereka akan melakukan perlawanan sengit. Selain care pembebasan yang khas dari ilmu Chiang Leong Chi sendiri, konon hanya Rit Goan Ho Siwan dari Lem He Bun yang bisa menyadarkan kembali mereka semua. Pilit Goan Ho Siwan seru sosiau hui terkejut, tapi resep obat itu sudah lenyap, sedang persediaan obat di rumah kami pun sudah tidak ada lagi. Benar, benar, itulah sebabnya majikan kami baru menitahkan kepadaku untuk menyeludup masuk ke dalam selatok sehsia serta mencuri bubuk pembingung sukma. Dari Saku Si Raja Langit bertangan ke Ji Leong Chaitian. Bubuk pembingung sukma sama saja dapat menghilangkan pikiran dan kesadaran seseorang, tapi ji kalau diberikan kepada seseorang yang sudah tertotok pikiran dan kesadarannya oleh Chiang Leong Chi, maka hal ini menyebabkan mereka tak akan menuruti perintah lawan lagi. Tapi akibatnya mereka akan semakin kehilangan pikiran serta kesadarannya serulak jiwim engkio men segera. Sip tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing segera tertawa. Justru dengan membuat mereka makin lama semakin bingung, maka setelah jalan darah mereka dibebaskan, orang-orang itu baru tak akan lari balik ke pihak musuh. Lak jiwim engkio men segera menengok sekejap ke arah Liu Leng P.O. Oh, kemudian katanya, Enci Liu, hal ini masa boleh jadi? Liu Leng P.O. tidak menjawab, dia hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Sambil tertawa si tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing berkata lagi, Siapa bilang tak boleh jadi? Menurut majikan kami, hal ini cuma merupakan tindakan sementara waktu, apalagi bubuk pembingung sukma pun memiliki obat penawarnya yang tersedia setiap saat, apa yang mesti ditakuti? Berbeda sekali dengan ilmu Chiang Leong Chi itu. Konon orang yang terkena totokan ilmu jahat tersebut, Bila dibiarkan menderita selama 36 jam maka akibatnya tidak akan menjadi lemah mental dan pikiran untuk selamanya, keadaan tersebut tak akan bisa disembuhkan lagi, oleh sebab itulah persoalan terpenting sekarang adalah membebaskan jalan darah mereka yang tersumbat oleh ilmu Chiang Leong Chi. Setelah mengetahui akan betapa lihainya ilmu Chiang Leong Chi tersebut, tanpa terasa semua orang saling berpandangan dengan wajah memucat. Akhirnya sambil manggut-manggut lihuleng P.O.O. berkata, Setelah atasanmu menetahkan kau kemari, aku percaya dia pasti mempunyai tindakan yang bagus bukan?